Kemudian saya paksakan untuk berangkat, tiba-tiba pesawat juga didilai lagi karena cuaca buruk. Setelah waktu didilai selesai, mau berangkat didilai kembali karena cuaca masih buruk. Saya putuskan, saya harus kembali ke Jakarta. Saya telpon Kak Sobor, Kak Sobor, coba tolong mewakili saya untuk melantik Pak Gubernur. Ketika saya ke bawah, saya tanya, top, carikan taksi. Dapatlah taksi, kemudian saya tertidur dalam taksi sambil saya berbicara karena saya hidup di depan. Saya tanya, Pak Sofir, bagaimana kehidupan sehari ini? Bagaimana keadaan ini? Waduh, Pak, saya hari ini kena azab. Kenapa kena azab? Saya sudah dua kali kena tilang, Pak, kena operasi patung. Kok bisa? Pertama kali saya sudah salah, dapat rendah 750 ribu, kedua kali saya salah lagi kena 500 ribu. Mana? Saya lihat bukti-bukitnya betul. Kenapa Anda bilang azab? Azab, Pak, karena saya tidak menengok ibu saya yang sedang sakit. Sudah lima hari ibu saya sakit, tapi saya belum punya uang untuk membawa pulang, Pak. Padahal saya hanya perlu sekitar 300-400 ribu rupiah. Oh begitu? Itu azab, Pak, Tanda? Iya, mereka tidak sholat. Saya sholat, Pak. Saya sholat, Pak, kata dia. Sudah, kemudian saya kena capek saat tertidur. Sampai di kantor saya, berapa ini semua? Dia bilang 210 ribu, Pak. 210 ribu, oke. Saya keluarkan uang, di kantong saya ada ongkos buat saya. 1 juta 500 ribu rupiah. Saya kasih 1 juta 500 ribu rupiah kepada dia. Ini ada uang saya, 1 juta 500 ribu rupiah. Kamu bayarkan 1 juta 250 ribu rupiah. Dan 250 ribu rupiah, kamu segera pergi naik bis atau naik kereta, kejar ibumu. Sampaikan sukam kepada ibumu. Dia menangis langsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu. Ibu, ibu, dia menangis. Dia menangis sekuatan aku sampai basah seluruh bajunya, ibu. Allah tidur, saya katakan kepada dia, gusti Allah, orasari kalau kata istri saya. Dia bilang, Tuhan itu tidak pernah tidur, Allah tidak pernah tidur. Sekarang pulang, dan alhamdulillah itulah saudara-saudara sekarang hikmah. Kenapa saya sampai darah drop, kenapa saya sampai dua kali didilai pesawat. Ternyata Allah menginginkan saya untuk memberi bantuan kepada hamba Allah yang soleh, yang sayang kepada ibunya. Saya jadi ingat kepada ibu saya, mudah-mudahan ibu saya banyak umur, sekarang sudah hampir 80 tahun. Dan bersyukurlah yang masih punya orang tua. Adik-adik pramuka, kalau kalian masih punya orang tua, sayangi orang tua kalian. Jaga mereka. Dan jangan pernah kita menjilat kepada siapa saja untuk mencari jabatan. Jangan menjilat-menjilat. Memuji-muji berlebihan kepada atasan. Puji-pujilah Allah di tengah malam. Puji-pujilah Allah di waktu subuh. InsyaAllah. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Dan siapa yang bertakwa? Allah akan beri rezeki dari arah diran buah-buah. Saya mengalami itu. Saya difitnah. Saya macam-macam. Tapi Allah tetap menolong saya. Karena saya tidak pernah meninggalkan Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hidup kita. Terima kasih saya, Daksa Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax